Orang yang suka mendendam tidak diizinkan jumpa Rasulullah SAW Dikalangkan di hati, wahai hatiku yang sakit Wahai hatiku yang mendendam, lepaskan semua dendam engkau Yuk sakit, yuk sakit Mimpi yang indah, yang baik itu bertemu orang soleh, nabi yang soleh Bertemu guru yang soleh, orang berilmu, kawan-kawan yang soleh Itu mubah syarat, itu kabar gem Ingin dapat kabar gembira lewat mimpi gak Bapak Ibu? Pengen tahu caranya? Tahu, dua saja Tidurlah dalam keadaan suci lahir batin Mau mamalkan gak? Baco, ikuti ya Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Aba Ruhi Inni uhib bukaya Rasulullah Inni uhib bukaya Rasulullah Insya Allah satu saat Di saat yang kita tidak tahu Allah menghadirkan sang pemberi kabar gembira Rindu, bertambah rindu Ketemu dengan yang dirindui Insya Allah Diberi Allah rasu rindu yang naka nabi Dan cara untuk zuhud itu Zikirnya zikir kolbu Sebab cinta dunia itu di kolbu Maka ambillah ilmu zikir kolbu kepada ahlinya Baik Bapak Ibu Yasin Ash-Syattari Yang bertarikat Syah-Syattari Kami pun waktu remaja Sempat ngaji Syattari Kepada Abu Yadarlis namanya bin Hasan Basri Belum murid dari Tuan Syekh Muhammad Jamil Param Ya Nah itu tesnya sebelum ngaji Pak ya Ya Karena sudah dekat bulan maulid Ayatnya pas sudah ya Tidak adalah nabi Muhammad itu Ayah seorang laki-laki kamu Atau beberapa laki-laki kamu Kenapa beliau bukan statusnya Ayah perorangan Tapi beliau itu Abu'l alamin Ayah handa alam Semesta Maka berkalamlah Beliau berasarkan Ilham yang diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Setiap Syattariyah Kodiri Maka orang Syattariyah gak boleh Ekslusif Harus inklusif Karena ada Nur Qadiriyah dan Qalwatiyah di dalamnya Ya Sanat Syattari yang saya terima Ada Qadiriyahnya Ada Qalwatiyahnya Makanya ada sembahyang 40 Itu Qalwatiyah Ada zikir Hu Allah Allahu Zikir Zahir Zikir batin Zikir Kayak gitulah Macam-macam ya Ada pun kajian diri Ma'rifat diri Itu kajian hakikatnya Maka belajar Tariqat itu Ada Kajian zikir Ada talqin Ada bayat Lalu ada Ta'lim ilmu haqdat Di banyak tempat Hanya Zikir Ta'lim haqikatnya Tidak ada Tapi di kebanyakan Sekarang Di negeri kita Di Khususnya Sumatera Barat Hanya Ngaji haqikat Zikirnya Tidak ada Kalau ngaji haqikat Tanpa latihan zikir Kaji tinggi Wadahnya Tidak cukup Kolbu ini Wadah Kalau wadahnya Tidak Dipenuhi Dengan nama Allah Akhirnya Belajar hakikat Tambah sombong Disitulah Kejadian Ada fitnah Di kalangan Orang syatariah Kalau Mengaji Tuhan Tidak usah Semayang Sebab Tuhan Dalam diri Adil aja Tuhan Kena Kena Semua yang lain Kami cari Apalah Sebabnya Padahal Pembawa syatari Ke negeri kita ini Sehingga negeri kita Diberkahi Maulana Sheikh Burhanuddin Maulana Sheikh Burhanuddin Seorang sayyid Zuryat Nabi Muhammad S.A.W Beliau Berguru Kepada Ayahanda Mahaguru Dalam ilmu Tarikat syatariah Qadriyah Dan khalawatiyah Maulana Sheikh Al-Allama Al-Mufassir Al-Arif Billah Sheikh Abdur Ra'uf Al-Fansuri Al-Jawi Beliau sendiri Menyebut dirinya Al-Fansuri Al-Jawi Tapi orang sering Menyebutnya apa? Sheikh Abdur Ra'uf Al-Singkili Itu belakangan Al-Singkili Beliau dalam kitab Kami datang ke Malaysia Mencari Toko Khazanah Dari Siapa namanya Waktu itu? Tuan Muhammad Apa gitu ya? Saya lupa namanya Kita yang mau cari Kitab Sheikh Abdur Ra'uf Yang dicetak Di Malaysia Judulnya Tarjuman Al-Mustafid Kitab Tafsir Melayu Pertama Di negeri kita Al-Tafsir Mursyid Tariq Al-Tafsir Bukan hanya Besar mulut Ngaji Allah Tapi gak ngerti Tafsir Ngerti Tafsir Dan dia mengatamkan Kitab Tafsir Baidawi Lalu dia alihbahasakan Menjadi bahasa Jawi Dulu bahasa Nusantara ini Disebut bahasa Jawi Sekarang disebut Melayu Disebut bahasa Minang Disebut bahasa Jawab Dulu disebut bahasa Jawi Jadi Jawi itu Bukan orang Jawa Jawi itu Lebih besar dari Jawa Yaitu Negeri Nusantara Nusantara itu Nusa antara Antara pulau Maksudnya Syahabdur Ra'uf Asingkili 20 tahun Lebih di Mekah Madinah Mbak kira-kira LC itu 5 tahun 4 tahun Mbak Kalau 20 tahun Doktor Sudah itu Ya Beliau berguru Kepada Asyikh Al-Kabir Safiyyuddin Al-Kushashi Beliau sudah diumur Masa tua Al-Kushashi Punya murid namanya Masih kecil Masih remaja Abdur Ra'uf Dari Tanah Aceh Tapi Daerah Pansuri itu Bapak Ibu Unik Bahasanya Banyak Wabil khusus Ada bahasa Orang Aceh Dan bahasa Jame Bahasa Minangkabau Makanya Yang di Di daerah Daerah sekitar Situ Sampai Molapo Sampai Syekh Mudawali Itu Itu bahasa Minang Mereka berbahasa Minangkabau Asyikh Abdur Ra'uf Asingkili Ngaji Kepada Tuhan Syekh Al-Kushashi Al-Madani Berkubur di Al-Baqid Ya Sampingnya Masjid Nabawi Nah Kalau Bapak Ibu Berumrah Jangan Lupa Ziarah Kepada Kakek Guru Syatariah Tapi Orang Orang Aceh Orang Minangkabau Taunya Syekh Kusasi Kusatari Tapi Kalau orang India Taunya Syekh Kusasi Itu Naksabandi Jadi Beliau Mengajarkan Pulau Sampai Sampai Kami Punya Guru Orang Suria Arab Suria Mesir Mereka Tahunya Kesukasi Itu Naksabandi Berarti Anak Muda Bernama Syekh Abdur Ra'uf Itu Diajarkan Tarikat Yang khusus Lagi Bukan Naksabandi Tapi Satu Harian Kami 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 Ceklah Kitab Sil-silah Ijazah Beliau Ternyata Beliau Memegang Empat Puluh Torikah Sufi Syekh Ku Syasyi Maka Orang Kalau Besatari Mesti Jiwanya Terbuka Karena Sang Maha Guru Torikah Syatariah Yaitu Syekh Sofiyuddin Al-Kushasyi Al-Madani Memegang Empat puluh Torikah Dan Mengajarkan Kepada Murid Mana yang Berhak Kalau Ini Naksabandi Ini Samaniah Belum Ada Waktu Itu Belum Lahir Tarikat Masih Sedang Progres Yang Ini Khawati Yang Diajar Junaidiyah Begitu Surawardi Yaitu Kodiri Jadi Beliau Bagi-bagi Dan Beliau Seorang Ahli Hadis Sumbayang Yang Lima Wakatuh Itu Sumbayang Wajibnya Kalau Sumbayang Daimnya Setiap Nafas Naik Dan Turun Beliau Punya Murid Pelanjut Setelah Wafat Syekh Abdurra'uf Di Tanah Kita Kemudian Mengangkat Khalifah Pengganti Beliau Di Madinah Namanya Syekh Ibrahim Al-Qurani Beliau Yang Menulis Dalil Zikir Keras Karena Orang Satari Ini Zikir Keras Sudah Pak Yang Kami Terima Dulu Dari Abuya Darlis Bin Hasan Basri Salah Satunya Zikir Keras Itu Cuma Kebanyakan Zikir Keras Kami Tanya Abuya Kalau Zikir Kau Tadeng Ayo Ada Zikir Yang Lebih Dahsyat Dari Aduh Aduh Dalam Kalam Kalam Kami Berilah Rahasia Itu Tidak Lama Setelah Itu Beliau Berpulang Jadi Kalau Orang Bersyatari Harusnya Syariatnya Kuat Jangan Jangan Kuat Di Hakikat Kita Baca Ayat Tadi Yang Dibaca Dinda Korik Ini Salah Al-Azab Ini Tentang Nabi Muhammad Salallahu Aleyhi Jadi Kalau Ngaji Hakikat Nggak Ngaji Nabi Muhammad Terbakar Itu Orang Sombong Nanti Ya Mesti Ngaji Hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Surat Al-Ahzab Surat 33 Ayat 46 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhal Nabi Wahai Nabi Nah Ini Uniknya Nabi Muhammad Itu Di Quran Tidak Dipanggil Dengan Nama Nama Fisiknya Nabi Muhammad Itu Dipanggil Dengan Nama Nama Kepangkatannya Kalau Nabi yang lain Ya Ibrahim Ya Nuh Ya Tapi kalau Nabi Muhammad Dipanggil Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhan Nabi Maka An Nabi Itu salah satu Nama beliau Pakai alif Lamp Bapak Ibu Pakai alif Lamp Kalau Nabi Umum Kalau Ya Ayuhan An Nabi Sam Nabi Itu Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Wahai Sang Nabi Inna Arsalnaka Kami Mengutus Mengirim Engkau Ke Dunia Syahidan Sebagai Saksi Dulu Beliau Saksi Sekarang Masih Menyaksikan Nggak Melayakin Perhajian Wah disaksikan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Melayakin Balilnya Ini dalilnya Kalau Mana Dalilnya Ini dalilnya Tuhan Sudah jelas Quran Dalilnya Masih Nanya Dalilnya Oh Saya Nggak Sepaham Ya Sudah Kalau Nggak Sepaham Nggak Apa-apa Yang Yang Mending Anda Jangan Sampai Tidak Sepaham Dengan Al-Quran Kalau Tidak Sepaham Dengan Pemahaman Orang Terhadap Al-Quran Boleh Berarti Berbedaan Tafsir Apa Penguat Kita Dalam Hadis Nabi Sallallahu Assalam Berkalam Lah Sang Baginda Apa Kata Beliau Selantiasa Dilaporkan Kepadaku Amal Amal Umatku Yang Hadir Siang Ini Di Tengah Kesibukan Orang-orang Dengan Dunia Kita Doakan Mereka Diberkahi Rezekinya Mungkin Anaknya Saudaranya Yang Bersempat Berhadir Ini Umat Nabi Muhammad Bukan Umat Nabi Muhammad Berarti Amalnya Dilaporkan Nggak Kepada Rasulullah Dilaporkan Bayangkan Rasulullah Itu Ayah Anda Semua Ruh Berarti Kita Anak Rohani Nabi Muhammad Bapak Ibu Punya Anak Di Sekolah Ada Laporan Anak Tawuran Sedih Ingin Membuat Rasulullah Sedih Banyak Banyak Tingkah Laku Baulah Kawan Ya Tidak Usalah Sembayang Kajilah Tinggi Tidak Telolah Lado Dalam Diri Ya Itu Baulah Nama Itu Sombong Nabi Muhammad Itu Adakah Makom Lebih Tinggi Dari Beliau Tidak Aduh Masih Solat Masih Solat Nah Bapak Ibu Sembayang Lima Waktu Itu Bagi Ahli Hakikat Justru Keringanan Aslinya Sembayang Itu Lima Waktu Maka Jika Hanya Lima Waktu Mudah Bagi Ahli Hakikat Sebab Setiap Nafas Dia Sembayang Setiap Nafas Dia Solat Akhirnya Diringkas Jadi Lima Berarti Mudah Salat Lima Waktu Jadi Salat Lima Waktu Itu Bukan Masalah Kita Sudah Sampai Kepada Allah Atau Belum Sampai Itu Hanya Masalah Akim Salat Al-Zikri Dirikanlah Sempurna Kalah Salat Muli Zikri Untuk Mengenang Aku Mengenal Aku Adakah Ma'rifatullah Itu Terbatas Atau Tak Terbatas Kajian 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 Terbatas 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 Atau Tak Terbatas Babateh Atau Indah Kullaukana Gimana Ayatnya Kullaukana Bahru Midadalli Kalimati Rabbi Mana Fidat Kalimatu Gimana Ayatnya Itu Ayatnya Ayatnya Kullaukana Baru Midadalli Kalimati Rabbi Mana Fidat Kalimat Lanafidat Qablaan Tanfa Seandainya Semua Samudera Itu Dijadikan Tinta Untuk Menghitung Kalimat Allah Niman Allah Itu Kaji Biasu Kalimatu Rabbi Itu Sia Kalau Sayyidina Aisyah Kalimat Allah Itu Single Satu Kalimah Kalau Nabi Muhammad Kalimatu Rabbi Kalimat Itu Kalim 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 Allah Ta'ala Itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Sayyidina Aisyah Bergelam Kalim Kalim Kalimat Allah Nabi Muhammad Kalim Kalim Yang lebih banyak Maka Sayyidina Aisyah Kalim 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 Ini Mini Word Of God Kalimat Kecil Dari Allah Sayyidina Muhammad Kalimat Besar Kalimat Agung Allah S.W.T. Sirnya Sayyidina Aisyah Dari Sayyidina Muhammad S.W.T. Jadi Kalau Kajian Ma'rifat Itu Berhenti Di zaman Dulu Berarti Tuhan Sudah Memutus Sudah Membatasi Daripada Kajian Hakikat Ma'rifat Kepada Sayyidina Muhammad S.W.T. Adul Ujung Kajian Sudah Selesai Ya Adul Senang Rajin Menasalah Sebuah Kau Tambahlah Jadi Perakaan Nggak usah Sama Sampai Benar Sobat Tuhan Tidak Boleh Dikurangi Berokat Menjadi Satu Apalah Indah Sembayang Tidak Maksud Ya Tampus Syariat Tidak Syariat Sudah Selesai Tapi Rasa Bertuhan Itu Yang Perlu Ditambah Itu Yang Nggak Dabih Rasul Tuhan Itu Yang Nggak Dabih Jadi Apakah Tuhan Di Dalam Nggak Rasul Tuhan Rasul Tuhan Yang Di Dalam Tinggi Mana Kaji Kaji Loh Diri Nenampe Kena Kaji Lamo Pancak Kaji Itu Tapi Kalau Kamu Biar Orang Sese Ada Nggak Usah Tapi Kalau Kamu Biar Tamah Mantap Orang Berhamba Kepada Allah Lanjutkan Kaji Itu Jadi Yang Di Dalam Diri Itu Tuhan Atau Rasul Tuhan Temui Tuhan Dalam Diri Tuhan Dalam Diri Yang Dimaksud Hadis Kutsi Hadis 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 Tidaklah Sanggup Menampung Bukan Menampung Aku Disitu Menampung Nama Aku Ma'rifat Terhadap Namaku Langit Dan Bumi Itu Maksud Ayat Tapi mereka Enggan Semua Jadi Kalau Ada Turun Kalimah Melatuh Kalau Turun Kalimah Ke Kalimah 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 Jadi Ketika Kalimah Masuk Kedalam Diri Insan Paling Badan Bergetar Itu Yang Disebutkan Dalam Surat Azumar Surat Azumar Ayat 22 23 24 Bukalah Surat Azumar Surat 39 Bergetar Karena Kalimah Allah Karena Kalimat Allah Karena Nama Allah Karena Zikrullah Karena Mengenal Allah Kulit Orang Beriman Cuma Bergetar Tidak Sampai Meledak Canggih Nyetubuh Manusia Tapi Gigi Asli Bisa Jenggot Jenggot Ada paling wing Tempel Tapi yang asli Tumbuh Tidak Bisa Diciptakan Teknologi Ditanam Tidak 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 Tumbuh Mesti Diambil Yang Asli Dari Ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Betul Betul Canggih Jadi Satu Helai Rambut Satu Tetes Darah Satu Sal Dalam Tubuh Itu Sanggih Di situ Struktur Nama Allah Terpancar Dalam Diri Manusia Kenapa Tubuh Kita Tidak Hancur Diberi Kalimat Allah Sebab Nama Allah Dipasangkan Di dalam tubuh Itu Dan Semuanya Bermuara Pada Ka'bahnya Badan Benama Kolbu Jantung Maka Berkala Melah Para Ulama Baku Di Madinah Lahirnya Di Makkah Ternyata Diungkap Dalam Beberapa Kitab Ilmu Hakikat Nabi S.A.W. Tubuhnya Diambil Nabi Adam Itu Sampai Turunannya Diambil Tanahnya Dari Bahan Tanah Terbaik Di Mekah Dan Tanah Terbaik Di Madinah Mekah Berpulangnya Di Madinah Terhasil Diungkap Oleh Para Ulama Imam An-Nabahani Membahas Itu Al-Imam Yusuf Nabahani Yusuf Nabahani Itu Guru Dari Ulama Dari Piyaman Tapi Jolalah Di Mekah Namanya Syekh Muhammad Yasin Muhammad Yasin Al-Fadani Beliau punya guru Namanya Syekh Yusuf An-Nabahani Al-Lubnani Syekh Yusuf An-Nabahani Itu Menulis kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Salah satu Yang dia bahas Sebab itu Bakok tubuh Nabi Dikubur Di Madinah Lahirnya Di Mekah Itulah Rasionya Kalau orang Sukul Tengah Mungkin dulu Tubuhnya Diambil Dari Tanah Seketak Nabi Assalamualaikum Nabi Assalamualaikum Dikubur Jasadnya Di Madinah Ruahnya Masih hidup Nabi Maka Ketika Dilapor Itu Dilapor Kepada Tubuhnya Atau Dilapor Kepada Ruahnya Kini Yang hadir Kau Sebenarnya Yang hadir Kau Ruh Atau Jasad Oleh Keduanya Wah Sangkau Kau Badan Sejau Pengan Atau Ditebek Uyanya Wah Sibuk Sado Wah Ada Yang Sibuk Kita Sibuk Sado Kau Nggak Tau Loh Bila Kemari Jadi Syahidah Nabi Menyaksikan Waktu Beliau Hidup Dengan Jasad Dengan Sekarang Itu Lebih mudah Atau Lebih sulit Kini Atau Paulia Jika Sudah Wafat Maka Dia Memberi Syafaat Kepada Murid Lebih Mudah Daripada Desa Hidup Sebab Jika Masih Hidup Urusannya Banyak Apalagi Tuan Syihamayasin Bininya Banyak Syihamayasin Bini Banyak Anak Banyak Murid Banyak Kerjonya Banyak Ya Maka Mereka Urusan Fisiknya Itu Kadang-kadang Menyita Rohaninya Tapi Kalau Mereka Pada Alam Rohani Dia Total Membimbing Murid Dan Jika Muncul Ahli Marifat Yang Baru Itu Rohani Akan Kasih Kalam Kemurid Lewat Ilham Ya Sudah Muncul Yang Baru Kalian Upgrade Ilmunya Biasanya Begitu Ya Tapi Kadang-kadang Murid Malah tambah Fanatis Kepada Gurunya Ya Bapak Ibu Dulu Tahun 90 Kalau Ingin Mengecek Joram Jarak Jawa Pakai Apa Telepon Mahana Tahun 2000 Masih Tahun 2011 Sudah Berubah Apalagi Kini Kalau Kemajuan Teknologi Zahir Sudah Secanggih Itu Orang Bisa Mengeceh Jara Jawa Masa Kecanggihan Batin Tidak Bertambah Maji Ziarah Nak Dojo Rasul Zikir Nak Dojo Rasul Sombong 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 Tidak Sombong Tidak Jurnur Muhammad Sombong Tinggi Nauz Billah Semua Nauz Billah Ya Inna Arselnaka Syahidah Kami Mengutus Engkau Sebagai Saksi Baik Dulu Sebelum Beliau Terlahir Jadi Nabi Muhammad Ataupun Setelah Itu Lahir Ataupun Kini Wa Mubashira Dan Memberi Kabar Gembira Bagi Ahlullah Mubashira Itu Mendatangi Kita Di dalam Zikir Dan Mimpi Itu Mubashira Maka Mimpi Itu disebut Mubasharat Mubasharat Maka Mubashira Itu Nabi Memberi Kabar Gembira Dulu Waktu Hidup Atau Sampai Kini Masih Berlaku Maka Beratang Laurang Kepada Beliau Di zaman Beliau Hidup Ya Rasulullah Kami Bermimpi Begini Begini Apa Kata Beliau Ar-ru'ya As-salihah Minal Mubasharat Mimpi Yang Indah Yang Baik Itu Bertemu Orang Soleh Nabi Yang Soleh Bertemu Guru Yang Soleh Orang Berilmu Kawan Kawan Yang Soleh Itu Mubasharat Itu Kabar Gembira Sumbernya Dari Siapa Mubashira Nabi Muhammad Sang Berlim Pemberi Kabar Gembira Makanya Orang Kalau Mimpi Jumpa Rasulullah Jumpa Gurunya Girang Apa Sebab Dia dapat Kabar Gembira Ingin Dapat Kabar Gembira Lewat Mimpi Enggak Bapak Ibu Pengen Tahu Caranya Tahu Dua Tidurlah Dalam Keadaan Suci Lahir Batin Suci Lahir Batin Itu Zahir Bawudut Kalau Sentuh Pasangan Enggak Salah Kalau Batin Membuang Semua Sakit Hati Iri Denki Sombong Sebelum Itu Zahir Batin Nankadu Sebelum Tidur Ungkapkan Kalimat Kerinduan Kepada Rasulullah Salah Salah Mau Mamalkan Baco Ikuti ya Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Abaruhi Ini Uhib Buka Ya Rasulullah Itu Bahasa Arab Sial Anak Sawak Wahai Kekasih Allah Aku Cinta Kepada Engkau Aku Rindu Kepada Engkau Ma'ab Bola Rasulullah Insyaallah Satu saat Di saat Yang kita Tidak Tahu Allah Menghadirkan Sang Pemberi Kabar Gembira Rindu Betambah Rindu Ketemu Dengan Yang Dirindui Insyaallah Diberi Allah Rasul Rindu Yang Nakan Nabi Ya Itu Amalan Sebelum Tidur Kena-kena Amalan Nanti Dua Dulu Boleh Buang Sadu Penyakit Hati Sakit Hati Waktadi Siang Dilapih Sakit Hati Itu Sebab Rasulullah Itu Tidak Penyakit Hati Kalau Orang Penyakit Hati Nabi Sahab Sebut Rasulullah Orang Yang Suka Mendendam Tidak Diizinkan Jumpa Rasulullah Sallallahu Dikalamkan Diatih Wahai Hatiku Yang Sakit Wahai Hatiku Yang Mendendam Lepaskan Semua Dendam Engkau Yuk Sakit Yuk Sakit Adakah Yang Lebih Sakit Daripada Orang Yang Datang Ke Negeri Taif Elok Elok Datang Tapi Dilempar Dengan Bukan Hanya Dengan Batu Dihina Dengan Kotoran Ontah Kotoran Domba Itu Kalau Kitu Bapak Ibu Disakiti Hati Di Orang Datang Malaikat Oh itu Angku Angku Disakiti Di Orang Angku Wali Allah Angku Orang Satari Zikir Angku Mustajab Bah Kira Kira Kitu Cilak Konya Orang Tuh Nya Malaikat Ambo Yakin Seribu Satu Persen Bapak Ibu Anjun Selorang Tuh Ya Nggak Maku Banyak Orang Bakala Orang Kalau Menyakiti Aku Pasti Tiga Harinya Mati Pasti Tiga Harinya Cilaku Berbangganya Ada orang Cilaku Itu Bukan Kekasih Allah Itu Orang Yang Ego Itu Orang Yang Sombong Hati Hati Kalau Ada Orang Menyakiti Aku Pasti Cilaku Ada Ada Banyak Yang Datang Banyak Pamer Pamer Kesaktian Rasulullah Ketika Disakiti Apa Jawabannya Ya Allah Mereka Tidak Faham Tidak Mengerti Siap Aku Dah Usah Dibayangkan Kita Madun Beralik Tersinggung Seketik Dia Dia Mamak Dia Kemanakan Dia Tetangga Dia Saudara Uh Bisa Sebulan Tak Sampu Maka Kami Menikah Tak Tak Beralik Satu Acara Acara Mandua Atas Syakuran Beralik Orang Itu Bertangkah Daripada Bertangkah Tak Usah Adat Itu Bersandikan Syarak Bukan Basandi Syarak Itu Adat Membuat Orang Basi Syarak Tau Basi Syarak Bercak Bertangkah Kini Adat Basandi Syarak Seharusnya Adat Bersandi Kalau Di dalam Syarak Awak Disakiti Awak Doakan Kebaikan Itu Yang Disebut Nur Muhammad Jadi Siapakah Orang Yang Fana Dalam Nur Muhammad Orang Yang Mengarisi Sifat Nabi Muhammad Bukan Orang Lama Ngaji Tinggi Itu Tidak Tinggi Haji Tambah Sombong Ada Orang Menyakitinya Cilako Kalau Orang Melawan Kurang Tinggi Kewalian Orang Tuh Bapak Ibu Hati-hati Zikir Itu Senjato Bukan Makom Maka Kalau Ada Orang Memakaikan Zikir Untuk Membunuh Mati Bisa Mati Serius Karena Zikir Itu Senjata Orang Beriman Untung Bapak Ibu Jadi Nabi Kalau Jadi Nabi Disakiti Orang Sekite Hancurkan Negeri Negeri Apa Tanjung Ampalu Alah Kena Palu Tanjung Palu Itulah Rahasio Sayyidina Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Mubashira Disakitinya Ada orang Beliau tidak Merasa Sakit hati Ingin Jumpa Rasulullah Jangan Panyaki Hati Awalah Salawat Buya Awalah Zikir Buya Kan gitu Keceh kawan Awalah Tarikan Boleh Baik Apa Kau Nabi Minta Nabi Itu Tak Pernah Jawah Pada Awak Nak Jawah Nabi Kacau Matu Tak Diganti Masih Kacau Matu Hitam Black Rasulullah Itu Juga Memberi Kernyataan Tapi Kernyataan Itu Dengan Sayang Bukan Ancamannya Itu Karena Sayang Bukan Mengancam Itu Karena Bengis Marah Kalau Zaman Kini Orang Mengancam Anaknya Memperingati Ayaknya Anaknya Karenanya Marah Kalau Beliau Tidak Itu Sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Siapa Yang Pernah Terlaknat Dilisanku Maka Aku Hapus Semua Kutukanku Dijadikan Dijadikan Itu Pembersih Jiwanya Bayangkan Nabi Muhammad Sallallahu Beda Dengan Bani Israel Lu'ina Banu Israel Ala Lisani Dawud Ya Kalau Bani Israel Sudah Terlaknat Kena lisan Nabi Dawud Doa Nabi Dawud Dan sampai Gini Gak Dicabut Senantiasa Terlaknat Sampai Gini Tapi Kalau Umat Nabi Muhammad Maka mereka Kalau ingin Melepas Laknat Itu Mereka Harus Jadi Umat Nabi Muhammad Harus Syahadat Mereka Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Bani Israel Akan Dihapus Semua Laknat Kepada Mereka Akan Dihapus Menjadi Ummah Merhumah Ummah Yang Disayang Bukan Lagi Ummah Yang Terlaknat Di Orang Yahudi Itu Kalau Mau Selamat Syahadat Tapi Mereka Mau Syahadat Nggak Banyak Aduh Di Telafif Itu Ada Masjid Orang Yahudi Masuk Islam Cuma Nggak Banyak Mereka Lebih Banyak Yang Menjadi Orang Orang Yang Zolim Kepada Saudara Kita Di Berbagai Negeri Kemudian Di Ayat 45 Sekarang 46 Salah Nomor Wada Iyat Ilallah Tugas Sayyidina Muhammad S.A.W Da'iyan Ilallah Da'i Kepada Allah Jadi Da'i Itu Artinya Apa Da'i Orang Yang Menyeru Mengajak Ilallah Kepada Allah Bukan Kepada Memviralkan Dirinya Memasyurkan Dirinya Bukan Nabi S.A.W Tugasnya Memasyurkan Allah Maka Nabi Ikut Dimasyurkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Yang Maha Zahir Wa Da'iyan Ilallah Bi Izni Kiranya Da'iyan Allah Kaudu Da'iyan Allah Bi Izni Dan Da'iyan Allah Bi Gairi Izni Da'iyan Dapat Izin Da'iyan Tidak Diizinkan Oleh Allah Siapakah Da'iyan Ilallah Bi Izni Kalau Minta Izin Baca Minta Izin Jumpa Dengan Yang Memberi Izin Diberikan Tanda Oleh Yang Memberi Izin Atau Dikirimkan Tanda Oleh Yang Memberi Izin Nabi Muhammad Sallallam Jumpa Dengan Allah Yang Berizin Dan Diberi Tanda Bahwa Ia Diizinkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Yang Mereka Allah Jadi Kalau Ingin Kita Menjadi Da'iyan Ialah Da'iyan Pewaris Nabi Amba Bertanyu Negeri Tadi Tanjung Apalu Kalau Kita Ketanjung Apalu Dari Pak Kumbu Tidak Tau Jalan Jalan Seorang Atau Ajak Orang Mentau Yos Kenapa Kepaya Kepaya Kepadang Ya Awak Dak Tau Padang Yang Maku Kiro Padang Sedempuan Ya Cik Ke Utara Cik Ke Barat Bak Kiro Kiro Kami Pernah Begitu Dulu Dia Awak Menyewa Angkot Ingin Ke Kampung Badui Di Banten Kecek Sopirnya Awak Tau Badui Itu Naik Kami Angkot Masya Allah Harusnya Sampai Satu jam Lima Jam Kami Loh Sampai Loh Loh Bensin Kawan Loh Mendorong Pulu Kami Adoloh Penumpang Mendorong Itulah Kisah Akhir Kami Tanya Abang Jadi Abang Ngerti Nggak Aslinya Aku Nggak Tahu Cuma Karena Kebutuhan Hidup Assalamualaikum Sudah Akhirnya Kita hubungi Yang lain Jadi Kalau Nggak Tahu Jalan Ke Bersampe Akhirnya Orang Mengajak Kepada Jadi Syarat Da'il Allah Syarat Bermakrifat Mengenal Allah Mengaji Diri Harus Tahu Dengan Diri Mengaji Zikir Harus Pernah Menempuh Jalan Zikir Pakai GPS Nggak Tahu Salah Sebanyak Surah Syekh Muhammad Yasin Yang Sezaman Dengan Syekh Muhammad Yasin Setuju Tarikat Coba Lain Wah Itu Mengerikan Itu Bapak Ibu Kami Datang Pertama Kali Itu Segetiga Bermuda Dijemurkan Di situ Di negeri Andat Yang bersandisara Menghina Seorang Wali Allah Panjuang Di zaman Itu Celana Dalam Dijemur Di Kuburan Wali Kalau Nyu Beraka Kok Kubur Nggak Mestinya Kubur Wali Anggaplah Kubur Orang Biasa Pantas Nggak Dan Itu Melindang Masya Allah Adat Basandi Sara Kilonya Itu Lagu Lagu Lamo Kami Sedih Dengan Itu Kira-kira You Naik Emosi Takkan Aja Naik Emosi Tapi Marah Emosi Bukan Emosi Kebencian Bukan Sedih Apa Yang Kurang Apa Yang Salah Kok Kubur Wali Jadikan Tempat Bukan Baju Biasa Khusus Celana Dalam Khusus Celana Dalam Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ayahan Dagam Ya Almarhum Nggak Pernah Ziarah Itu Marah Sekali Itu Marah Beliau Allah Allah Fillah Warham 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 Warfih Warfan Jadi Kalau ingin Dijendai Kepada Allah Mesti Tahu Jalan Kepada Allah Tahuna Jalan Ke Tanjung Apalu Tapi Tidak Tahu Jalan Berubang Di Muko Alaban Ada Tulisan Selamat Datang Di Negeri Wisata Negeri Seribu Lobang Ya Mangalah Pemerintah Selaman Kini Sebanyak Kekayaan Sumatera Barat Tiga Boleh Tahun Jalan Lubang Akulah Negeri Besandi Siara Mengalah Kerja Gubernur Sampailah Ke Gubernur Tuh Nggak 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 Kisah Sini Omar Dibacu-bacu Dijadikan Khotbah Tapi Amaliyah Nggak Diikuti Bawa-bawa Agamu Dalam Kempanyi Paling Murah Menjual Agamu Kempanyi Kalau Minang Paling Gampang Tersentuh Dengan Allahuakbar Langsung Terbakar Yang Dahilallah Kalau Seorang Pemimpin Menda Allah Itu Berlaku Adil maka yang dipayungi pertama oleh Allah di akhirat bukan mursid bukan orang tahajud orang tahajud nomor tujuh paling terakhir, yang pertama kali al-imam al-adil, pemimpin yang adil kakitokutuk atau kita doa kalau Nur Muhammad, apa yang diajarnya? kita doa, nah doa elok kita doakan dapat gubernur yang adil amin ya robbal alamin aku kampanye roh aja deh lagata-gata sakit pinggang tumung-tumung Allahu Akbar musantara Indonesia yang bangga-bangga kan, seribu jalannya seribu lubang selamat datang lo tulisannya sakit gampang-gampang kalau lah tahu jalan GPS aduh tapi gak tahu gak pernah ditempuh jalan ko berlubang-lubang tajun gak ke dalam jurang? nah kelebihan orang yang tahu dengan jalan lambek-lambek lah sepak sopir iya ada di GPS satu setengah jam tapi wak sampai pasti dua setengah jam apa sebab jalan berlubang selamat datang di negeri seribu lubang Allahu Akbar kalau di Banjar itu Bapak Ibu tambang-tambang itu dipegang oleh anak negeri mereka itu tidak hanya memperkaya diri sendiri dibuiknya jalan untuk jalur truk dibaguskannya jalan untuk anak negeri bukan hanya memperkaya diri ya itu orang Banjar tuh itu orang paling kayu gini di Indonesia semua presiden takluk kepada beliau presiden yang belakang-belakang tuh nyobik acara undang presiden langsung presiden datang ini lebih kayu daripada presiden begitu mereka nah tau usia megang tambang tuh kan merusak bumi tapi tidak mencintai orang di bumi silahkan eksploitasi alam tapi anak negeri di alam itu kasih fasilitas yang baik sepakat tak jadi gubernur lah Pak Sedekori kalau hendak menempuh jalan berjalanlah dengan orang yang tahu jalan maka disebut mursid mereka itu bukan hanya tahu jalan melalui kitab di kitab disebutkan zikir pertama iku zikir kedua iku kaji kedua ketiga sampai usul kepada Allah tapi yang disebut mursid itu dia sudah menempuh jalan itu zikir ini ini yang dialami ini yang akan dirasakan ini godaan pada murid disinilah murid dapat tergelincit disinilah murid diberi berkah oleh Allah tapi murid tidak boleh berhenti terus tahunnya jalan ya oleh karenanya Bapak Ibu jangan sampai ngaji marifat sendiri Abu Qatah Serina Muhammad Assalam alaikum biljamaah hendaklah kalian jaga sikap berjamaah orang berjamaah itu satu komandona ya arwah junudun mujannada semua ruh itu mesti ada yang mengomandainya ruh berpenyakit ketuanya orang paling banyak penyakitnya ruh yang durhaka ketuanya orang yang paling banyak durhaka ruh yang bercahaya dengan nama Allah ruh yang bercahaya dengan ma'rifatullah ruh yang bercahaya dengan kerinduannya kepada Rasulullah SAW pun yang akan memimpinnya ruh yang paling rindu paling ma'rifat kepada Allah dan Rasulullah SAW kalau dalam dunia militer komandernya memberikan instruksi semuanya patuh kalau gak patuh dapat sanksi atau memang bukan bagian daripada anggota nyusup ketahuan menyusup maka saudara saudariku da'ian ilallah syarat jadi da'i bukan sekedar pintar berceramah tolong kini anak-anak baru bisa ikut kursus ceramah dulu kalau dimasuk ke T itu ada namanya kamci akhirnya anak 9 tahun ceramah anak 13 tahun ceramah dikira jadi da'i itu cukup ceramah-ceramah bukan da'i ilallah itu syaratnya biiznih izin daripada Allah itu melalui sedina Rasulullah SAW karena Rasulullah secara zahir kita tidak tampak bagi orang yang tidak berkasah oleh Allah maka izinnya diwariskan kepada pewarisnya para sahabat para tabi'in lanjut kepada ulama-ulama kini maka jadi da'i itu ada ijazahnya jadi mursyid itu ada jazah ada izin dari guru berfatwa ada izin dari guru bukan serban yang tebal bukan kopiah yang gagah bukan pakai-pakai redak begini enggak bukan itu masalahnya adakah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau memulai bisa dipahami nah insyaallah itu bukti kita dapat izin kata Ibnu Atta'illah ciri engkau diizinkan Allah kalammu dipahami walaupun kaji enggak kaji biasa misalnya kaji-kaji merempet-merempet seketika pada beberapa hakikat tapi dapat dipahami Alhamdulillah Alhamdulillah ruangan kini terang karena lampu atau matuhari kini ruangan awak kini karena lampu atau matuhari co-matin lampu santah co-matin santah le tarang le tarang enak tuh masih tarang kan berarti yang menerangi ruangan awak kini nah matuhari itu cahayanya disebut siroj maka nabi itu dalam bahasa lama disebut pelita siroj itu terjemahnya pelita kalau matuhari terbit jam 6 terbenam kira-kira pun jam 6 kalau nabi salasalam sekali Allah ciptakan dia terbit dan selama-lamanya dia terang itulah kalam imnato'illah sekandari kalau matahari pelita zahir dia terbit dan terbenam di waktunya tapi pelita hati tidak pernah terbenam makanya dalam syair-syair kasidah-kasidah maulid ada kalimat antamisbahus suduri engkaulah lampu lentera dadaku jadi hati itu kalau lagi galau bapak ibu baca saja itu wahai rasulullah misbahus suduri yang menerangi lampu daripada dadaku baca dua kali dua kali baca fatihah hatinya nanti akan lapang obat galau obat terkenjong mesti galau terkenjong iya setiap munira yang memancarkan cahaya dan itu berlaku dari awal dicipta sampai kini sallallahu alaihi wassalam ini namanya nama-nama rasul jadi nama beliau an-nabi syahid mubashir nazir da'i siraj munira berapa namanya itu itu tujuh aku nama nama perangkat nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam hmm eh langsung tanya kali dia kata jawab dan bawa haa tu lah 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 tu langsung terjawab kali itu kalau si rojan muniro tu masuk ke dalam inyong bertanya inyong loh menjawab alhamdul padahal kamu dah tengah tiga pertanyaan pak tadi pasal pak menjawab sendiri jadi dia mengerti pertanyaannya iya iya langsung aduh ya pertanyaan ada pertanyaan gak gak usah gak apa tanya itu beliau bertanya oleh salam alhamdulillah terima saya merasa terhalu itu pertama saya sudah menyampaikan tahap-tahap pertama tadi ini konfirmasi gitu ya hadith ibril hadith ibril itu kan pertanyaan ibril kepada nabi Muhammad sallallahu sallallahu pertama pertanyaannya tentang islam dijawab kedua imam dijawab ketiga masalah islam kemudian berakhir saham memang itu tidak dijawab tapi ada tanda-tanda pertanyaan saya ibril islam itu terkena keberang saya sampaikan pesan untuk naik ke imam hakikat apa namanya ini pemahaman yang dalam di atas itu lagi islam apakah itu yang disebut maksimal keberlang siswa memang makam jadi maafkan saya kalau memang saya memahami atau mencoba memahami seperti itu jadi kalau tidak selesai saya masuk ke hadikan itu jadi masalah apalagi sampai ke islam oke baik terima kasih di hadisnya dimulai dengan pertanyaan apakah itu islam jadi suatu kali jibril berupa seperti nabi yusuf dalam rupa dehi al kalbi datang kepada baginda nabi muhammad s.a.w apa kata umar itu orang rambutnya sangat hitam bajunya sangat putih tidak ada orang yang mengenal dia tiba-tiba duduk di depan nabi muhammad lalu memanggil dia muhammad ya mempertemukan lututnya dengan lutut baginda nabi muhammad s.a.w ya muhammad apa itu islam apa itu iman apa itu ihsan kapan kiamat empat pertanyaan lalu dijawab oleh nabi muhammad s.a.w dengan pertanyaan yang kita sebut hari ini rukun islam rukun iman ihsan dan hari kiamat pertanyaannya apakah dimulai dari syariat dulu atau dimulai dari mana dulu gitu ya mungkin maksud pertanyaannya tapi tolong perhatikan nabi awal diutus mengajak sholat atau mengajak mengenal yang disembah 13 tahun di mecca nabi mengajarkan sholat 5 waktu atau mengajarkan maka sebelum menyembah Allah kena diluduh nama Allah sifat Allah af'al Allah asma asma Allah kenapa kita jadi sholat itu tidak nikmat tidak semangat karena tidak mengenal yang disembah bapak ibu patang kami di japui dek kawan-kawan kita dari paikumbuah dan mereka semangat apa sebab kenal siapa yang di japui lain puluh kawan-kawan yang lain kan menjapui tasiaran dan japuinya kan lain loh semangatnya jadi kenapa kita kemudian semangat untuk menemui seseorang karena kita kenal dia betul gak bako semangat orang sembahyang denyo kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi seberapa dalam kenal kepada Allah sedalam itulah sejauh itulah semangat orang betuhan bersembahyang berzikir semoga yang ikut ngaji ini tanda ada kedalaman rindu itu kepada Rasulullah sallallahu sallallahu amin ya jadi duluan dulu ma'rifat atau dulu syariat syariat tarekat hakikat ma'rifat ilmu iman itu ilmu hakikat orang di hakikat belum selesai mesti sampai ke ma'rifat ma'rifat itu isinya adab anta abudallah engkau sembahyang kepada Allah seakan-akan engkau memandangnya maka pasangkan adab memandang maka setinggi-tinggi orang mengenal Allah dia akan tambah beradab dan orang alihadab tidak mungkin mengingkari salah satu perintah Allah sembahyang tidak mungkin kalau seorang tidak solat selama tidak mengingkari kewajiban solat kita masih husnuzon berbaik sangka kepadanya tapi kalau mengacau mengalah sembahyang Allah dalam diri itu salah hakikat tidak sampai ke ma'rifat ma'rifatnya belum ma'rifat ma'rifatnya baru dipangkah hakikat maka pertanyaan awal tadi apa di dalam diri itu Allah atau Rasul bertuhan kepada Allah rasul itu yang aduh dalam diri kalau Allah malah pantas diri yang hinuku menjadi tempe Tuhan pantas tidak tidak pantas maka diri yang hinuku kalau ingin mulia jadikan dia tempat mengenal Allah tadi kalimannya kolbul mu'min baik kolbul orang beriman rumah Allah rumah Allah itu Allah tinggal di situ atau memupu arah sobat Tuhan di situ memupu arah sobat Tuhan itu masjid al-haram itu baik Allah bukan apakah Allah di situ Allah menyembah Kaabah ada yang menyembah Kaabah musyrik itu Kaabah itu hanya lambang pemersatu sholat lambang pemersatu umat jadi kalau kiblat itu menghadap berarti menghadap itu belum tentu menyembah yang menyembah itu ruku dan sujudnya kalau ada yang berniat sujud kepada Kaabah musyrik kalau Kaabah dulu ketik kecil oleh si Naumar dipugar dipugar sampai gini dipugar pugarnya gak selesai apa artinya bukan itu tempat Allah tinggal tapi baik Tullah artinya tempat memupuk rasa bertuhan kepada Allah Rasul bertuhan itu rasa kehambaan semakin kita kenal kepada orang baik semakin merasuh ada di anak merasuh diri anak si fulan maka kita berbakti kepada orang tua semakin kenal anak itu hakikat dirinya dan hakikat orang tuanya semakin hormat kepada orang tuanya semakin kenal diri seorang hamba dirinya adalah hamba dirinya diciptakan oleh Allah dirinya dihembuskan ruhnya oleh Allah semakin merasa berhutang banyak kepada Allah subhanahu bapak ibu kenapa menangis kalau ingat ayah ibu karena merasa berhutang karena berhutang budi kepada ayah ibu dan hutang budi itu orang tua itu diwasiak kala Allah jadi sumber hutang itu bukan orang tua yang mewasiatkan kepada orang tua untuk menjaga anak itu adalah diberilah orang tua itu fasilitas fasilitas falisi maka sebenarnya kita berhutang kepada orang tua itu kepada Allah tapi karena orang tua itu wasiatnya Allah kita menghormati orang tua orang tua rohani siapa Rasulullah s.w. sudah faham kita anak-anak rohani Rasulullah s.w. maka kerinduan kepada orang rohani itu tambah besar bersalawat itu pasti rindu maka kita akan mengabdikan sebagian besar diri kita untuk Nabi Muhammad s.w. itu yang disebut ma'rifat Pak siapa tadi Pak Sony Mayon unik berkata 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 itulah banyak kajinya di online nanti buka aja ada daurah kajian Imam Mahdi kajian hadis Sunan Abu Daud jadi kajian tentang hasil zaman itu tidak boleh keluar dari dua hal, satu hadis Nabi, yang kedua ilham-ilham Rabbani yang turun kepada wali tapi karena kita kemudian sulit percaya wali dia sudah pakai hadis Nabi dan ada sembilan hadis dalam Abu Daud tentang sosok Al-Mahdi itu lafaz yang luar biasa nanti silahkan disimak ulang ulang selesai itu cuma ukapan-ukapan Majazi orang kampung masuk ke gedung kini masuk ke gedung itu mesti jadi pejabat antara kamu akan melihat orang-orang pengembala, orang-orang kampung pengembala nyekir bolak-balik masuk ke gedung-gedung itu maksudnya apa? jadi Nabi Nabi itu diperjalankan ke akhir zaman dan beliau melihat oh ternyata yang boleh sekarang masuk istana mal-mal besar gedung-gedung besar bukan hanya para raja orang kampung pun boleh masuk mal orang kampung pun boleh masuk ke wilayah-wilayah yang dulu hanya orang kaya Nabi dapat kalam maka beliau sebut dengan kalimat paling basic jangankan orang kaya uang cilik kata orang Jawa orang biasa boleh masuk ke gedung-gedung mewah itu ciri-ciri kiamat sudah dekat ah kini enggak mas Tanyo? kini mas Tanyo sudah ya semua negeri sudah punya gedung-gedung bagus mal-mal hebat jadi semakin tinggi peradaban semakin dapet dalam mal ya pak tak ada P apa itu maknanya masih banyak setiap kalimat itu ada makna-makna tertentu sudah pak ya oleh oleh kami jalan sedekolih ambil semayang jama' pak jadi enggak ikut semayang diskot ya apa Tanyo pak alah alah cukup asbul yamin asbul yumna abangkali itulah Bapak Ibu akhirnya sampai yu hajat kita nah katanya ulah tadi yang video menjaga komentun mohon maaf ya kami banyak yang masih baru berbicara kira-kira baru melangkah pada mungkin berbicara yang yang belum rasanya belum sampai belum banyak mengalui katakan kira-kira adalah amalan berbicara kita di bagian yang ini untuk mencapai cepatnya ke hati-hati kemungkinan atau ketika kemungkinan bukan menukuk kaji tarikatnya hanya kajian keilmuan hakikat-hakikat boleh ditambah tapi kalau Bapak Ibu berzikir bayat rasul itu mentok kecil orang Jawa mentok itu apa ya rasul itu itu tidak ada perkembangan maka terbuka jadinya pembanyaklah salawat kerinduan kepada Rasulullah ya rasul batuhan itu tidak ada urusannya dengan bayat urusannya maukah menyapa Sayyidina Muhammad s.a.w. bahkan mursyid pun kalau kurang salawat tidak merasakan kerinduan itu yang dilimpahkan seorang guru kepada murid itu sir kerinduannya kepada Nabi kalau tidak punya sir kerinduan itu tidak mungkin jadi mursyid berarti kalau sudah diangkat beliau jadi mursyid gurunya memandang ada rohani yang bercahaya di dalam kolbunya mako Bapak Ibu hormatilah guru pecahaya kepada guru baru mengalir keberkahannya ya kalau tidak hormat kepada guru tidak percaya tidak trust kepada guru apa yang akan mengalir apa lain nanti kalau kejadian nah guru itu banyak salahnya nampak saja salah guru ini hati-hati Pak selama si murid masih memandang guru itu berair aduh kekurangannya itu si murid tidak akan merasakan manisnya ilmu guru guru itu tidak tidak maksud tapi syarat seorang murid itu sepakat ahli tafsir ahli hadis ahli fikih ahli tarikat ijmat mentakzimi gurunya dengan segala kekurangan guru itu kita takzimi asbab apa sir di dalam dirinya bukan sir yang kurang itu tapi sir nabi muhammad masih ingat gak di film-film kolosal itu kalau ada utusan bahwa surat surat dari kaisar ketika dibaca semua orang tunduk gak bukan tunduk kepada si yang bawah tapi tunduk kepada pengirim surat kalau gak bisa menghormati guru akhirnya hormatilah sir yang Allah titipkan kepada guru yaitu sir ilmu mengenal nabi Allah mengenal Allah subhanahu salamu nampak juga kesalahan guru gak akan bisa menikmati ma'rifat Allah abu ya itu ya hebat tapi tapi guru itu itu canggihnya orang di negari adat bahasa disara mohon maaf kamu kalau berguru di Minangkabau setiap bersobok murid lalam tulaskan tahunnya bersobok selalu itu katanya ah syih kita itu masyarakat karomah tapi tapi lah jalan lo gitu ke negari lain ke Lombok ke Maluku ke Solarisi hampir semua yang membuat si murid tidak usul kepada Allah karena bergurunya bertapi gurunya masih pakai tapi ya sudah itulah jatanku tapi-tapi itu yang tapi-tapi sudah paham itu yang dari luar secara ngaji adat kalau untuk ketorikotan ambil kepada guru ya bantulah kalau ada masalah jadi tinggalnya suram bantulah guru itu tinggal-tinggal seguru itu ya ada masalah hukum guru carikan pengacara ada masalah rasaki guru carikan ya kok suramnya carikan bini ya kalau nak berumahnya buah yang rumah yang nak bersuramnya buah yang suram yang penting beliau nyaman mengajar sir ma'rifah maka orang-orang itu disebut khadam-khadam Rasulullah melalui gurunya itulah amalan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Omar Sayyidina Usman ketika Nabi nampak adanya susah dibantunya Nabi itu jarang memikirkan diri sendiri Nabi itu memikirkan umat maka Nabi itu menikah Nabi itu makan minum itu cuma hiburan sedikit untuk Nabi Muhammad maka Abu Bakar itu tidak tega memandang Nabi tanggungan Nabi itu banyak ya tapi jangan sampai murusik-murusik lah tau lu ada murid-murid itu dieksploitasi lu muridnya kan itu kalam kami juga sama guru urusan bapak ibu jangan bapak urus lu murid-murid itu yang mau urus murid para murid bukan murid ya awal lu yang murus murid itu dateng murid awal lu dateng syaikh tentu dateng syaikh makom apalagi ada murid bakal si Anu itu makomnya si Nana itu lebih tinggi berarti murid kau lebih tinggi pada dua syaikh na'wazubillah semua na'wazubillah Allah pak sudah sampai sudah sampai hajat Allah tuh langit ada ada banyak orang memperhatikan jukur itu yang melepaskan dunia bagaimana kejelasan betul itu pak melepaskan dunia dari ma dari tempat mengingat Allah tempat Allah di ma kolbu masjid surauku pantas gak gitu di dalamku membicarakan kredit makanya makruh mengumumkan barang hilang di masjid di surau apalagi baitullah hakiki di dalamku haram hukumnya membawa namo dunia ke dalamku membawa otok hutang masalah rumah tangga anda boleh masalah rumah tangga di kepalu masalah dompet di kepalu di kolbu itu mengenal yang mengurusi rahmat Allah turun ke rumah tangga yang mengurusi yang menurunkan rezeki sehingga masuk ke dalam dompet ke dalam saku itu kolbu dan sampai urusan-urusan luar masuk ke dalam kolbu itu najis najisnya kolbu adalah memikirkan dunia dengan hati maka mandi taubat itu bukan mandi basiram-siram mandi taubat itu untuk mengangke najis junub dunia dari hati itulah yang disebut mandi taubat itulah hakikat bertobat jadi kalau orang bertobat astagfirullah belumnya menghakikatkan mengeluarkan kotoran-kotoran dunia dari kolbunya belum disebut taubat jadi zuhud itu pak apa boleh punya otok rancak boleh ya bini rancak boleh ya rumah rancak boleh ya boleh ya pakai baju rancak apa kata nabi s.a.s datang sahabat wahai rasulullah saya suka berpakaian style bagus bapak jangan kira Sarawak apa kalau tidak barah dibandingkan sarung-sarung di Jawa di Jawa itu sarung harganya 7 juta aduh 2 juta aduh 20 juta sarung pak makanya kie-kie gus-gus habib-habib di Jawa itu bangka ke bandara pakai pakai sarung sarungnya seharga koper-koper ulang tuh dari sisinya ya kalau celana paling guntyangnya 300 kainnya 50 20 kan eh 100 lah sarung mereka itu harganya standar-standar 1 juta 2 juta belum lah baju kokonya belum lo ridak itu aduh bertanyalah sahabatku Nabi ya Rasulullah bolehkah aku memakai baju-baju yang bagus rumah yang bagus kendaraan yang bagus apa kata Nabi SAW innalaha yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala abdi hadis mam-tirmizi hadis sahih Allah senang ridha melihat sang hamba memakai fasilitas nikmatku maka salah satu cara bersyukur pakailah barang bagus hargai diri yang sudah dicipta Allah ya bukan berbangga bang badai pakai baju ranca menghargai tubuh yang sudah dibuat oleh Allah ya bako baru rumah ranca bako bakursi ranca menghargai tubuh untuk dua-dua bukan berbagai bangga kepada makhluk itu yang disebut zuhud itulah zuhud imam abul hassan itulah zuhud Nabi Muhammad tapi ketikonya sampai di ladang sampai di tepi jalan kok nak adonan makan lamaknya nak mau pek makanan ya Nabi itu tidak pernah ya mencaci maki makanan Nabi kalau ngantuk sampai di pedang pasir itu lho di utah pasir itu ya Nabi Nabi gak butuh diundang Bapak Ibu datang kepada orang-orang orang seketik banyak Nabi hargai ya aduh mundang buya lengang orang mengal aduh orang kalau itu tuh penyok telun Nur Muhammad belum hidup itu narmemet hidupnya Allah dan cara untuk zuhud itu zikirnya zikir kolbu sebab cinta dunia itu di kolbu maka ambillah ilmu zikir kolbu kepada ahlinya ya karena kolbu kita sudah lama ditanam dunia jadi harus dipangkeh harus pakai traktor ekskapator ya ekskapator dan itu namanya talqin di talqin semua guru selain Allah di kolbu baru bisa ditanami kalimatullah makanya talqin bayat itu bukan sembarangan dari orang ahlinya dari orang yang sekedar menjajakan talqinnya lah tumpah setengah dua lewak barangkali itu sedikit berbagi rasa membaca ayat-ayat Allah kebenaran mutlak hanya milik Allah jika salah itu dari kami hamba al-fakir kita pulangkan semua kesempurnaan kepada yang mahasempurna Allah subhanahu wa ta'ala ila ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam wa ila sadaatina al-awliya wa ila al-rahi wasallam khususan shaykh wa shaykhina Yangonad Yasin al-Fatiha bismillah wa ila wa ila rahmati wa rahim ya kereem ya azim ya azim ya azim azzim al-salam al-salam al-man kana khulk wa o'azim ya Allah yang maha azim yang maha agung impah ruahkanlah salam engkau, cinta engkau, rahmat engkau kepada nabi yang akhlaknya juga azim, Sayyidina Muhammad s.a.w wa aghrikna ya rabbana fi hubbi habibina azim, dan ya Allah karamkan kami, lemburkanlah kami dalam mencintai, mengenali merindui sang nabi yang azim Allahumma ya Allah, kalau kami tidak pantas untuk mengenal engkau ya Allah, untuk memandang engkau, memandang Rasulullah ya Allah maka siap ini kami bermohon ya Allah yang menguasai kolbu kami, yang menguasai jiwa kami jadikan kami pantas patut menjumpai engkau, patut untuk menjumpai Sayyidina Muhammad s.a.w izinkanlah kami ya Allah ya man arsala rasul nabi yang bashiran wa nazirah izinkan ya Allah, kami berjumpa rohani kami dengan beliau izinkan rindu kami sampai kepada beliau izinkan syafaat beliau mengalir kepada kami di dunia sampai ke akhirat Allahumma rabbana atina fi dunia hasana pa fi l-akhir di hasana wa kina adha banar wa s.a.w ala sayyidil wujud sayyidil qanai walhamdulill alamin s.a.w ala muhammad s.a.w assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala muhammad s.a.w 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 ala muhammad s.a.w